Ayo ngasyo selamat datang di channel sahabat kolosal Dalam video kali ini Mimin akan menceritakan tentang alur dari drama Queen Love and War Atau pertarungan para wanita untuk mencapai tahta tertinggi kala itu sebagai ratu Drama diawali dengan parade pernikahan Raja Lee Kyung dengan wanita yang sangat ia cintai bernama Kang Oong Ki Namun tiba-tiba sekelompok orang misterius bersenjata api menyerang mereka dan menewaskan kedua calon mempelai Di lain tempat ada seorang wanita bernama Kang Eun Bu yang bekerja di Balai Cenayang Sekaligus menjadi agen rahasia penjualan informasi bernama Agen Bu Yong Ia dan seorang pria bernama Wal adalah orang yang menjual informasi tentang perdagangan senjata api Tanpa tahu senjata itu akan digunakan untuk membunuh Raja Mereka harus bisa menemukan dalang dibalik kematian Raja yang diperkirakan antara dua kandidat calon ratu dari masing-masing kubu partai politik Kematian Raja membuat istana dirundung kesedihan Dalam masa berkabung seorang menteri kubu kiri bernama Jo Young Gun mengusulkan diadakan Raja pengganti dari keturunan Raja terdahulu dengan persetujuan Enek Suri Sedangkan Kim An Jan dari kubu kanan tampak santai Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah siapa pelaku sebenarnya Berdasarkan kesaksian dari seorang penembak yang tertangkap Ia belajar menembak demi sesuap nasi setiap harinya tanpa tahu siapa dalang sebenarnya Sementara itu, Undo yang khawatir akhirnya dapat masalah harus mencari tahu siapa pembeli senjatanya dengan menemukan peluru yang bersarang di kepala Raja Namun saat ia hendang bertindak, tiba-tiba saja jasad Raja terbangun dan mengagetkannya Itu semua berawal dari kejadian beberapa waktu lalu ketika istana mengadakan kompetisi untuk pemilihan calon ratu Raja yang saat itu masih lajang berharap seorang wanita dari keluarga cendikiawan Sungkyung Kwan bernama Kang Yisoo Karena ia adalah cinta pertamanya Dan saat kompetisi dimulai, salah seorang wanita adalah putri dari cendikiawan tersebut yang bernama Kang Ungki Sayangnya ia tampak berbeda dengan gadis yang Raja Incar karena dulu ia adalah anak yang pemberani dan juga sembrono Sedangkan Ungki saat ini adalah gadis yang lembut dan berwibawa Walaupun begitu, Raja tidak masalah karena sudah terpana dengan kecantikan Ungki Ia bahkan meminta restu dari Kang Yisoo Ia ingin membangun hubungan baik dengan calon ayah mertuanya agar tidak kehilangan lagi seperti 10 tahun lalu Mendapat permintaan Raja, Kang Yisoo menjadi bimbang karena ia pernah tergabung dalam misi resolusi masa depan baru Joseon 10 tahun lalu Suatu ketika, Raja mendapatkan ornamen milik Ungki yang terjatuh Ornamen itu menjadi kesayangan Ungki karena mengingatkannya pada adiknya yang terpisah bernama Kang Unbu Sampailah di putaran final Ungki berhasil mengalahkan dua kandidat dari dua kubu penguasa Ungki sudah bersiap untuk pernikahannya Begitupun dengan Raja yang sangat antusias karena bisa menjadikan wanitanya sebagai ratu Lalu, sebagaimana yang dijelaskan di atas Saat perjalanan, tiba-tiba hal tak terduga terjadi dan menewaskan kedua calon mempelai Tapi, jasad Raja terbangun saat Unbu ingin mencari peluru Ia kabur dan kepergok teman ayahnya bernama Beg Jayong Sementara itu, kondisi Raja saat ini menggegerkan seluruh istana Walaupun begitu, Raja merasa sangat sedih karena harus kehilangan wanita yang ia cintai Di lain sisi, Juh Yung-gun sudah terlanjur membawa calon Raja pengganti yaitu Pangeran Lee Jae-hwa Tanpa tahu kondisi istana saat ini Sesampainya di istana, Menteri Kanan mendukung dengan adanya pergantian Raja baru Tapi tidak dengan Menteri Kiri yang justru mengubah rencananya untuk mendukung Raja Lee Kyung Daripada Pangeran Je-hwa yang sudah terlanjur ia bawa ke istana Lalu, Sins beralih pada Unbu yang diculik oleh Beg Jayong karena memiliki wajah yang sama dengan Mendiang Ratu Ia menawarkan Unbu untuk bertemu dengan orang tuanya Sepenggal bayangan mengingatkan Unbu pada ayahnya yang kini dituduh sebagai pengkhianat Berdasarkan rencana nenek Suri dan Juh Yung-gun yang tidak ingin keluarga Kang membahayakan posisi mereka lagi Bukan hanya itu Jasad Engki juga tidak diperlakukan dengan layak dan dibuang begitu saja Beruntung Unbu menemukannya Ia memeluk erat kakaknya setelah terpisah 10 tahun lalu dan seketika ingatannya kembali Dahulu mereka adalah keluarga bahagia Tapi keberadaan anak kembar mereka memang sengaja dirahasiakan Kedua gadis itu memiliki karakter yang bertolak belakang Suatu ketika Unbu memaksa ingin ikut ayahnya ke Sungkyung Kwan tapi dilarang Kepribadiannya yang pemberanilah yang membuatnya bertemu dengan putra mahkota kala itu Jadi gadis yang bertemu raja dahulu sebenarnya Unbu ya guys Dari sana putra mahkota sudah tertarik Ia juga mengajari bagaimana cara menulis namanya Lee Kyung Namun saat ia ingin mengetahui nama Unbu Tiba-tiba pasukan Jo Hyung Gun datang karena menganggap Sarjana Sungkyung Kwan kala itu sebagai pemberontak Yang menginginkan negara baru di saat Jo Seon mengalami krisis Lee Kyung muda langsung membawa Unbu kabur untuk menyelamatkan diri Tapi pelakatnya terjatuh Ia terluka dalam pelarian Dengan ornamen milik putra mahkota Unbu ingin mencari dokter Tapi mereka harus terpisah Karena Kasim Huang sudah berhasil menemukan putra mahkota Lalu sins beralih ke masa kini ketika raja kehilangan tubuh Uniki Karena Unbu sudah menguburkannya secara layak Dari sana Unbu berambisi untuk menemukan pembunuh kakaknya Tapi hal itu akan sulit karena dalang dari kasus ini membunuh setiap orang yang terlibat untuk menghilangkan jejak Di lain tempat raja mendapatkan sebuah mimpi pemilihan ratu yang salah satu kandidatnya adalah Uniki Uniki Otan Raja semakin penasaran dan ingin melibatkan agen Buyon dalam misinya kali ini Ia bertemu dengan Unbu Tapi sebagaimana peraturan mereka akan menyembunyikan identitas masing-masing Unbu menceritakannya pada Beg Jayong Tapi Beg Jayong memperingatinya untuk tidak percaya pada raja Karena raja dulu pernah mengisi petisi untuk menyingkirkan ayahnya 10 tahun lalu Saat melihat nama Lee Kyung Unbu teringat pucah kecil yang ia temui dahulu Padahal raja tidak seperti yang mereka pikirkan Karena kali ini ia berencana untuk membebaskan Kang Yi So dengan bantuan Beg Jayong Sayangnya hal itu gagal karena Kim Man Chan mengetahui rencana mereka Walaupun kedua sahabat itu ingin tutup mulut Tapi raja dengan tegas mengakui dirinya lah dalang dibalik pembebasan Kang Yi So Walaupun begitu raja berhasil membebaskan Beg Jayong Tapi tidak dengan Kang Yi So Ia berpesan pada Beg Jayong agar menjaga putrinya Selain itu ia juga mengungkapkan harapannya tentang negara Joseon baru pada raja Kang Yi So dengan penuh keikhlasan menerima hukuman gantung dengan disaksikan Yun Bo langsung Yun Bo salah paham karena hukuman itu mengatasnamakan raja Padahal raja sejak dulu sebenarnya tidak pernah ingin menentang Kang Yi So Akan tetapi ancaman dari Joe Yun Gun membuatnya terpaksa menandatangani petisi pengasingan Kang Yi So 10 tahun lalu Sampai akhirnya keluarga Kang Yi So harus pindah ke Jeju dan memisahkan putra mahkota Li Kyung dengan Eun Bo saat itu Sebelum pergi Kim Han Chan menawarkan kerjasama Tapi Kang Yi So menolak Ditambah lagi sikap Yun Bo saat itu yang tidak kenal takut hingga membuat Kim Han Chan emosi Ia ingin menculiknya Tapi Eun Ki tahu dan menyembunyikan adiknya dalam sebuah peti Naas peti itu hanyut akibat kekacauan yang terjadi Dari sanalah awal mula terpisahnya Yun Bo dari keluarganya hingga menyebabkannya amnesia Akan tetapi melihat raja yang sangat antusias untuk menemukan pelaku dengan bantuan agen Bu Yeon Yun Bo akhirnya berubah fikiran karena tidak masuk akal jika raja adalah pelakunya Ia meminta waktu lagi untuk mencari informasi Ia nekat masuk ke rumah Kim Han Chan yang memiliki sekelopok pemburu dengan senjata tajam Akan tetapi aksinya kepergok dan hampir dihakimi di tempat Lagi-lagi Jehoa muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya Lalu Sins beralih pada Juh Yun Gun yang mengusulkan diadakan pernikahan agar menepis rumor di masyarakat yang mengatakan Raja adalah seorang siluman karena bangkit dari kematian Nenek Suri setuju tapi ia memasrahkan pada Cenayang kepercayaannya Cenayang itu mengusulkan untuk diadakan kompetisi seperti sebelumnya Walaupun begitu keputusan Nenek Suri sudah mutlak Termasuk meyakinkan raja yang sebelumnya sangat menentangnya Raja bahkan memberikan wewenang perang untuk keluarga calon ratu Hal itu dilakukan dengan sengaja agar dapat mengadu domba dua kubu politiknya yang menjengkelkan Lalu apakah kalian ingat kelompok pemberontak yang mengharapkan masa depan baru Joseon? Kelompok yang juga diikuti oleh Kang Yisoo dan Beg Jeyong itu Diketuai oleh pangeran Lee Jehoa Setelah Jehoa tahu Kang Yisoo wafat Ia meminta bantuan Beg Jeyong untuk memanfaatkan putri Kang Yisoo Tanpa tahu gadis yang dimaksud adalah Kang Eunbo yang ia taksir Bertepatan saat itu akan diadakan pemilihan ratu Banyak gadis bangsawan yang berminat tapi dilarang oleh keluarganya Sedangkan dari menteri kiri Ada anak dari Jo Young Gun bernama Jo Young Ji yang juga teman masa kecil raja Beg Jeyong tidak mau kalah Ia mengajukan Eunbo untuk menjadikannya ratu yang hidup kembali Eunbo harus mengubah marganya dan menjadi anak dari gubernur Gyeong Gi bernama Hong Ki Ho Hong Ki Ho sendiri khawatir karena hal itu terlalu beresiko Tapi ia teringat akan sebuah ramalan terdahulu yang mengatakan akan ada kelahiran gadis kembar Yang membawa Jo Seon pada masa depan yang lebih cerah Begitu pun dengan Eunbo yang awalnya menolak Tapi Beg Jeyong mengatakan balas dendam butuh kekuatan Eunbo akan menggunakan nama Hong Yun untuk pendaftarannya nanti Suatu malam raja mendapatkan sebuah mimpi di mana pemilihan ratu sedang digelar Salah satunya adalah putri dari gubernur Gyeong Gi bernama Hong Yun yang memiliki wajah persis seperti mendiang Eun Ki Mimpi itu seakan menjadi kenyataan karena Beg Jeyong kini memanfaatkan cenayang kepercayaan Nenek Suri untuk memuluskan rencananya Cenayang itu lantas memberitahu pada Nenek Suri jika ratu telah bangkit dari kematiannya Untuk meyakinkan ia membawa Eunbo menemui Nenek Suri Eunbo mengaku dirinya adalah ratu yang bangkit dari kematian Nenek Suri sempat ragu karena Eunbo memiliki karakter yang berbeda dengan ratu sebelumnya Akan tetapi Eunbo berhasil meyakinkan jika ia tidak takut apapun setelah bangkit dari kematian Setelah itu Beg Jeyong berpesan untuk percaya pada Nenek Suri daripada raja Karena menganggap rajalah yang memutuskan untuk mengeksekusi Kang Yiso setelah tahu tentang buku teori pencerahan Sejauh ini masih aman karena ada campur tangan Nenek Suri Tinggal saatnya Eunbo berlatih dan melepaskan karakter aslinya agar bisa menguasai SOP yang ditentukan untuk seorang ratu Dengan bantuan pelayan barunya bernama Yulul Sementara itu Wal yang tidak punya tempat tinggal kini mendekati Jewa agar bisa numpang hidup Sebagai gantinya ia akan menyumblangkan Jewa dengan Eunbo Dalam pertemuan kali ini Jewa menceritakan kisah kelam keluarganya yang dianggap pengkhianat Dan harus hidup secara tersembunyi selama ini Bukan hanya dari prajurit tapi juga dari ayahnya sendiri yang sering memperlakukannya dengan kasar Nenek Suri juga semakin terbuka Ia baru memperkenalkan dirinya sebagai Hong Yun kepada Jewa Balik lagi ke kompetisi pemilihan ratu Kehadiran Eunbo membuat Yong Ji terduduk lemas karena ialah satu-satunya orang yang tahu wajah ratu kala itu Kebetulan keduanya berbagi kamar dalam kompetisi kala ini Ketakutan Yong Ji tidak berarti karena Eunbo justru membantunya saat Song Yi mulai menunjukkan kelicikannya Dengan merusak rok merah Yong Ji Walaupun mereka bersaing tapi di belakang itu mereka tetap saling mendukung dan suportif Sementara para gadis sibuk dengan kompetisinya Raja tengah memburu Kim Anchan Ia sempat curiga dengan salah seorang pria di pemburuan karena memiliki luka yang sama dengan pelaku Pengawal Raja yang bernama Hanmo mengejarnya Sedangkan Kim Anchan yang kehilangan anggotanya tampak santai Hal itu membuat Raja meragukan Kim Anchan adalah pelaku penyerangan kala itu Raja kembali ke istana tepat saat putaran pertama pemilihan ratu Raja teringat akan mimpinya dan penasaran dengan putri dari gubernur Yong Ji Eunbo panik karena takut Raja akan mengenali wajahnya yang sama seperti mendiang kakaknya Kejadian itu sama persis dengan apa yang Raja lihat dalam mimpinya Rencana Eunbo seakan mendapat batu sandungan karena sikap Raja Semua orang yang mengenal Ungki sangat terkejut Eunbo tidak lupa untuk melapor pada Baik Jayong tentang masalah hari ini Selain itu, walaupun kini ia sudah menguasai teori pencerahan karya ayahnya Tapi Eunbo akan mengutamakan untuk menangkap pembunuh kakaknya terlebih dahulu Sementara itu, pesaing dari dua kubu menteri harus waspada dengan kecurigaan mereka pada Eunbo yang dianggap ratu Sementara keluarga Kim memikirkan jarah, Jo Young-gun meminta putrinya untuk berlagak polos dan tidak tahu apa-apa Karena ia sendiri yang akan membereskan Sedangkan Raja kepikiran dengan mimpinya yang jadi kenyataan Selain itu, Raja sempat kepikiran Walaupun Eunbo memiliki wajah yang sama, tapi tatapannya berbeda dengan Ungki Balik lagi ke acara pemilihan ratu yang dinilai berdasarkan tiga kriteria Yaitu wajah, hati, dan juga sikap Eunbo terus diperlakukan dengan tidak adil oleh Ibu Suri Sedangkan Yongji dan Songyi lancar jaya karena kekuatan orang dalam Eunbo sendiri harus mencari akal agar bisa menghadapi saingannya Di lain pihak, ada seorang pria mencurigakan dengan tanda luka di lehernya bernama Gae Pyong Selain mencari pemilik agen Bu Yong kepada Gi Saeng untuk sebuah tawaran Ia juga terus mengawasi Raja Ia ketahuan Raja dan Raja berencana untuk menjebaknya Sedangkan Wal berusaha menolak tawaran karena agen Bu Yong sedang tutup sementara Selain menyelidiki pelaku, Raja juga mengawasi Eunbo Ia bahkan dengan berani menemui Eunbo secara pribadi Dan membuat posisi Eunbo semakin sulit untuk menghadapi peserta lain Walaupun begitu, sikap Raja dinilai cukup manis Eunbo yang dulu meragukan Raja akhirnya merasakan ketulusan perasaan Raja pada kakaknya Suatu malam, Raja bermimpi lagi Kali ini Eunbo diculik Lalu, Sins beralih pada tahap ketiga pemilihan Ratu Putaran Pertama Masing-masing peserta diberi kantong uang yang memiliki jumlah berbeda Song Yi dengan kelicikannya mendapat jumlah terbanyak Sedangkan Eunbo kehabisan pilihan dan mendapat paling sedikit Namun ia tidak kehabisan akal Dengan uangnya yang pas-pasan, Eunbo hanya menyiapkan kertas untuk menampung aspirasi rakyat Stan Eunbo pun dikunjungi banyak orang Kesederhanaan itu membuat Song Yi iri dengki Dengan bantuan dari pelayanan keluarganya Ia menculik Eunbo dan lagi-lagi mimpi Raja semalam jadi kenyataan Selain itu, Yulwul juga ikut diculik Ketika waktu berakhir, Eunbo belum kembali dan terancam dieliminasi Raja menyadari mimpinya memiliki kekuatan tersendiri Ia menggunakan mimpinya sebagai petunjuk untuk menyelamatkan Eunbo Di lain sisi, Jehua berhasil menyelamatkan pelayan dan melihat aspirasi rakyat di dalam kertas-kertas tersebut Tapi pelayan itu langsung pergi karena memiliki urusan yang lebih genting Sedangkan Eunbo yang dikurung sudah sadar Ia dijaga oleh satu orang karena seorang lagi melapor ke Kim Anchan Kim Anchan tampak bangga dengan kelicikan keponakannya tersebut Ia hampir saja dilecehkan Beruntung Raja datang bersama dengan pengawalnya dan berhasil menyelamatkan Alih-alih berterima kasih Eunbo justru menyalahkan Raja yang selalu menyulitkannya karena terus menganggap dirinya adalah Eunki Sementara itu, di tempat kompetisi, Kepala Dayang masih menunggu Eunbo sampai hari berangsur petang Karena seperti tidak ada harapan, ia pun mendiskualifikasi Eunbo dan melanjutkan untuk menghitung suara Namun tiba-tiba, Yulul datang melaporkan situasi majikannya Kepala Dayang langsung menginterogasi Songyi sebagai orang yang terakhir kali menemunya Tapi Songyi berhasil mengelak dengan kelicikannya Tidak berselang lama, Eunbo juga kembali Ia yang tadinya terdiskualifikasi mendapat kesempatan karena mendapat nilai tertinggi dan terbukti diculik Eunbo kembali untuk menunjukkan tarinya pada Songyi dan membuatnya ketakutan Sementara itu, dari keluarga Jo diam-diam mencari informasi tentang Hongyun Ia yakin jika Hongyun adalah identitas palsu yang dimiliki oleh ratu Tidak ada info yang berarti karena Hongyun kecil sudah terisolasi karena memiliki penyakit asma Saatnya pengumuman putaran pertama Songyi tiba-tiba mengaku sebagai saksi penculikan Eunbo berdasarkan ancaman Eunbo Eunbo pun lolos walaupun Ibu Suri sangat keberatan Itu semua hanyalah tipuan yang Eunbo lakukan Sementara itu, Raja tidak mau ada masalah lagi Ia memperingati kedua menteri nakalnya Jika sesuatu terjadi pada Eunbo, maka pemilihan akan dibubarkan Tapi Jo Yonggun masih tetap mengusahakan agar bisa menyingkirkannya Ia ingin membuktikan Hongyun adalah identitas palsu ratu Dengan bubuk kacang yang bisa membuat asma Hongyun asli kambuh Karena Eunbo adalah Hongyun palsu, maka Eunbo baik-baik saja saat memakannya Lalu, sins beralih pada Gepyung yang hampir masuk ke dalam jebakan raja Tapi sebenarnya ia juga menyiapkan jebakan balasan dengan memanfaatkan wal yang ingin mengembalikan bayarannya Prajurit raja yang bersiaga salah tangkap dan menganggap wal adalah pelaku yang ingin membunuh informan raja Karena panik dan ketakutan, wal asalnya plos sebagai pelayan raja Hari itu juga, para peserta pemilihan ratu mendapatkan libur setelah lelah menghabiskan waktu dalam kompetisi Eunbo ingin menemui wal di rumah Jehoa, tapi tidak menemukannya Ia justru bertemu dengan Jehoa Jehoa melihat Yulwul dan menyadari identitas asli Eunbo Sebagaimana yang pernah Baek Jae-yong laporkan Ia melabrak Baek Jae-yong karena tidak menyangka gadis yang akan mereka manfaatkan adalah seorang yang ia cintai Ia tidak akan merelakan untuk raja baik itu tahta maupun wanita Sementara itu, wal yang terus didesak akhirnya mengaku secara detail Mulai dari tinggal di rumah bordil sampai pemilik agen buyong Ia juga mengaku mengenal Jehoa berkat wanita partner bisnisnya Wal menyesal karena mulut embernya membawa-bawa nama pangeran dan juga partner bisnisnya Karena pernyataannya dianggap lin-plan, raja pun tidak bisa mempercayanya sepenuhnya Hanmu ditugaskan untuk mengkonfirmasi ke rumah bordil Tapi Chongyang, gisahan yang mengetahui identitas wal tersebut menghilang karena dibawa oleh Gepyung For your information ya guys, Gepyung ini rupanya orang kepercayaan Jehoa Young-gun Jadi bisa ditebak ya siapa pelaku dibalik pembunuhan Eun-ki Di lain pihak, Baek Jae-yong yang menyadari keseriusan masalah internalnya akan mempercepat rencana Karena Jehoa sudah tidak bisa diharapkan Ia membawa Eun-bo ke markas utama untuk mempertemukannya dengan ibu Eun-bo Sebuah pertemuan pertama yang singkat dalam 10 tahun terakhir itu tampak sangat mengharukan Sedangkan Jehoa terus berusaha untuk menghindari kenyataan Masalahnya kian bertambah saat raja memanggilnya sebagai saksi dari Wal Tidak mau ambil resiko, Jehoa menganggap Wal hanya benalu yang tidak tahu asal-usulnya Karena pernyataannya berbeda, raja pun jadi mencurigainya dan menugaskan orang untuk mengawasinya Karena tidak dapat petunjuk apapun dari Jehoa, raja jadi penasaran dengan rekan bisnis Wal Tapi Wal tidak akan mengungkapkan identitas asli kembaran ratu tersebut Suatu malam, raja lagi-lagi memimpikan Eun-bo yang tengah memohon bantuan Lalu kita beralih ke pemilihan ratu putaran kedua Awalnya nenek Suri memasrahkannya pada kepala dayang Tapi ibu Suri bersikeras untuk mengambil alih dengan pura-pura sakit Nenek Suri sama sekali tidak keberatan Karena tes kali ini akan sangat objektif Masing-masing peserta diberi misi individu Misi Eun-bo sama dengan salah satu peserta bertubuh gemoy Selain itu, tantangan Eun-bo adalah pelayan ibu Suri yang ingin berbuat curang dengan garam di tangannya Beruntung Kasim-huang mengawasinya dan menggagalkan misi pelayan tenggil satu ini Sedangkan Yong-ji dan Song-ji memiliki misi yang sama Mereka memutuskan untuk bekerja sama walaupun hanya Yong-ji yang mengerjakan Saatnya penilaian, anehnya masakan si gemoy justru asin Rupanya ia sengaja melakukannya karena sudah tidak tertarik lagi dengan istana Sedangkan keputusan bijak Yong-ji dan Song-ji membuat mereka berdua lolos Dan satu lagi, peserta yang lolos berkat sapu tangan bunganya Mereka pun berpisah dengan peserta yang tidak lolos dan bersiap untuk pulang Saat di halaman, Eun-bo melihat Wal diseret oleh pengawal kerajaan karena setiap perkataannya tidak terbukti Eun-bo memutuskan untuk meminta bantuan Beng-ji-yong agar bisa membebaskan teman bisnisnya tersebut Dengan diantarkan Hong-ji-ho, Eun-bo menemui raja untuk mengakui dirinya bagian dari agen buyong Bukan hanya itu, Eun-bo juga menggunakan identitas kakaknya, Eun-ki Raja langsung emosional seketika Eun-bo berusaha menjelaskan dengan kebuangan baru untuk meyakinkan raja Ia mengaku tidak dapat mengatakan dari awal karena tidak mempercayai siapapun termasuk raja Sedangkan hanya ada Wal dan Jehoa yang membantunya saat ia terbuang di hutan Keputus asaan raja membuatnya percaya begitu saja dengan kebohongan tersebut Walaupun begitu, pemilihan ratu akan tetap berjalan agar pelaku tidak bertingkah lagi Sementara itu, raja yang tadinya mencurigai Jehoa akhirnya meminta maaf karena pernyataan Eun-bo Selain itu, raja juga meminta Jehoa kooperatif dengan situasi saat ini Karena seorang kandidat dilarang terhubung dengan pangeran Itu semua agar memudahkan jalan Eun-bo Jehoa pergi dengan hati hancur Tapi di jalan, ia bertemu dengan nenek Suri yang dengan tanpa perasaan Mengungkit keluarga Jehoa sebagai pengkhianat Dari sana, Jehoa pun kembali ke rencana awal untuk menjadikan Eun-bo ratu sebagai alat belas dendam Selain Jehoa bebas dari kecurigaan raja, walaupun demikian Ia bahkan mendapat posisi sebagai petugas biru investigasi kerajaan dengan petunjuk pertama yaitu Gepyung Sebagai petugas biru investigasi kerajaan dengan tugas menangkap pelaku penembakan dengan petunjuk pertama yaitu Gepyung Nama yang sempat ia dengar dari salah seorang pemburu Setelah itu, raja mengajak Eun-bo berkeliling pasar untuk mengingat kenangan masa kecil mereka Dari sana, Eun-bo menyadari jika gadis yang raja sukai bukan kakaknya, melainkan dirinya sendiri Akan tetapi, Eun-bo jadi melakukan Baek Jae-yong yang mendoktrinnya untuk membenci raja selama ini Baek Jae-yong tidak mau berkomentar apapun karena putaran ketiga akan segera dimulai Di lain tempat, Yeon-ji mendengar percakapan Gepyung dengan ayahnya tentang pelaku penembakan yang tidak lain adalah ayahnya sendiri Ia kecewa selain itu menyakiti raja, juga dapat menghambat perjalanannya Akan tetapi, Baek Jae-yong rela mengorbankan nyawa demi menjaga rahasia itu Saatnya putaran ketiga pemilihan ratu Kali ini, nenek Suri akan memegang kendali Ia memberi tugas untuk keempat peserta tentang apa yang akan mereka korbankan untuk raja Sebelum para peserta menemukan jawaban, serentetan masalah menimpa Eun-bo Pertama, Joo-yong-gun sengaja memanfaatkan keluarga Kim untuk menyebarkan rumor Hong-yun sebenarnya adalah ratu yang hidup kembali Dan yang kedua, berawal dari raja yang ingin membersihkan nama Kang Yi-so Dengan meminta ibunya mengaku telah merekayasa bukti untuk menjebak Kang Yi-so dengan kebohongan seorang pelayan Ibu Suri memerintahkan pelayannya untuk mengirim surat pada Eun-bo yang bertuliskan Pelayan di hadapanmu adalah pembunuh Kang Yi-so Malam itu, raja juga bermimpi ada seorang berpakaian mewah dengan sapu tangan bunga meletakkan sebuah botol di kamar Eun-bo Dan saat pagi tiba, pelayan Ibu Suri ditemukan tidak bernyawa akibat racun Berdasarkan kesaksian Yong-ji, Eun-bo lah yang terakhir menemui pelayan tersebut Bukti semakin kuat saat Biro investigasi menemukan surat dan juga botol racun di dalam kamar Eun-bo Eun-bo pun ditangkap Sedangkan Ibu Suri, so-soan kageh di hadapan raja setelah mendengar kabar tersebut Namun kali ini, aktingnya tidak berhasil Karena raja sudah bisa memprediksi siapa dalangnya Begitupun dengan Nenek Suri Eun-bo mengabari situasinya pada Baek Jae-yong berharap mendapatkan bantuan dari Nenek Suri Tapi sebelum itu, raja dengan petunjuk mimpinya berhasil menemukan pelaku yang memfitnah Eun-bo Ia adalah Dan-yong salah seorang kandidat yang terpaksa melakukannya Setelah Menteri Kehakiman Kwon Iksu menjadikan keluarga Dan-yong sebagai ancaman Dari sana, Eun-bo pun bebas Sedangkan Dan-yong dikeluarkan dari pemilihan Dan Kwon Iksu ditinggalkan oleh keluarga Kim untuk menanggung hukuman seorang diri Sementara itu, Wal berhasil menemukan petunjuk baru dari para Gisaeng Jika pria yang menculik Jo-yong memiliki bekas luka di leher belakangnya Raja pun teringat dengan pemburu yang ia tawan memiliki tato di leher belakangnya Lalu kita beralih ke pemilihan calon ratu Berdasarkan misi yang diberikan, Song-yi mengumpulkan sepatu pemberian pamannya Maksudnya adalah ia akan menjadi ratu yang tidak haus dengan kekuasaan Pernyataan itu tentu menyindir ibu Suri dong Sedangkan Yong-ji membawa roknya yang rusak Karena dari rok tersebut, ia merasa marah sekaligus bahagia berkat teman-temannya Ia ingin melepaskan perasaan semacam itu untuk hidup menjadi manusia baru Dan yang terakhir adalah Eun-bo Yang mengumpulkan sendok dan sumpit perak yang sering digunakan oleh para bangsawan Perumpamaannya adalah Eun-bo ingin menggunakan sendok kayu seperti rakyat Hal itu karena Eun-bo sudah terdoktrin teori pencerahan ayahnya yang menganggap Raja adalah pemilik negara Sembari menunggu hasil, Eun-bo mengunjungi makam Eun-ki untuk sekedar curhat Ia yang awalnya berniat menemukan pembunuh kakaknya justru jatuh cinta pada Raja Eun-bo takut akan mendapatkan hukuman karena mengambil tempat Eun-ki dan membohongi banyak orang Ketakutan Eun-bo seakan terjadi karena pada suatu malam Raja bermimpi Jo-yung-gun membawa ibu Eun-bo dan Hong-yoon asli untuk membongkar identitas Eun-bo Yang dianggapnya sebagai ratu yang bangkit dari kubur Raja tidak mau banyak babi bu Ia to the point meminta istri Kang Yi-so dari Jo-yung-gun Seketika Jo-yung-gun terkejut Bagaimana bisa Raja tahu rencananya padahal sangat tertutup Tapi Jo-yung-gun juga tidak kalah akal Ia dengan tegas menolaknya bahkan mengancam akan menyerat Eun-bo sebagai pengkhianat karena membohongi kerajaan Sebagai gantinya Jo-yung-gun ingin putrinya mendapat posisi ratu Setelah memikirkannya akhirnya Raja memutuskan untuk mengubah keputusan yang sudah diperdebatkan oleh Nenek Suri dan Ibu Suri Padahal di dalamnya Eun-bo lah yang diputuskan untuk menjadi ratu Walaupun Nenek Suri tidak terima tapi keputusan Raja sudah bulat Karena tujuan asli Nenek Suri hanya ingin memanfaatkan Eun-bo Bukan untuk melindunginya seperti Raja Alhasil Yong-ji lah yang dinobatkan sebagai ratu Hal itu sangat membuat Eun-bo kecewa Padahal sebelumnya ia sangat optimis bisa mendampingi Raja Sedangkan bagi Yong-ji menjadi ratu bukan berarti ia sepenuhnya menang Karena baik Ibu Suri maupun Nenek Suri tidak mendukungnya Selain itu ia juga harus belajar banyak hal untuk mempersiapkan diri Dari kejauhan tampak Gep-yung yang mengawasi agasinya dengan tatapan sedih Seakan merelakan hal paling berharga dalam dirinya Sedangkan Raja sama sekali tidak mempedulikan Yong-ji Ia justru memilih untuk menemui Eun-bo diam-diam Untuk mengklarifikasi situasi saat ini Agar tidak kehilangan Eun-bo Selain itu Raja juga mengabarkan kondisi Ibu Eun-bo Yang sudah berhasil ia selamatkan Mereka pun pergi berdua dengan dikawal Eun-bo Sebagai obat nyamuk Mereka akan pergi naik perahu Tapi Eun-bo takut dengan akhir karena pernah tenggelam Padahal dulu Raja dan Eun-ki pernah naik perahu Meruntung Raja tidak curiga Dan mereka pun menghabiskan waktu di tepi sungai Saat Eun-bo kembali Jehoa sudah menunggu di depan pintu Eun-bo mengusirnya karena merasa tidak nyaman Setelah tahu perasaan Jehoa Tapi tiba-tiba seorang anak meminta bantuan Karena ibunya sakit Setelah selesai pengobatan Eun-bo berpesan agar anak itu belajar Karena rakyat adalah pemilik negara Eun-bo yang mendengarnya jadi curiga Dengan latar belakang Jehoa Yang memahami isi dari teori pencerahan milik ayahnya Tanpa berpikir panjang Jehoa pun menceritakan hubungannya Dengan Kang Yiso dan kawan-kawan Termasuk dirinya sebagai Raja Pengganti Dan juga alasan menjadikan Eun-bo kandidat Adalah untuk tujuan yang besar Eun-bo menganggap Jehoa adalah orang yang menakutkan Menyadari ada yang keliru Eun-bo semakin membencinya Dan mulai memberontak pada Big Jayong Karena tidak ingin dimanfaatkan lagi Eun-bo bahkan berencana untuk mengungkap identitas aslinya Sebagai kembaran mendiangki Tapi Yong-kyo melarang Karena bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya juga Tepat setelah itu Raja mengumumkan untuk mengangkat dua selir dari para kandidat di hari pelantikan ratu Kedua keluarga menjengkelkan berpesan Agar anak-anak mereka bisa mendapatkan seorang pangeran Agar bisa mendapatkan kuasa Pelantikan pun berjalan lancar dan saatnya malam pertama ratu Tapi Raja hanya mampir untuk memperingati Yong-ji Jika tidak akan pernah ada cinta di antara mereka Usai meninggalkan Yong-ji Raja menghampiri Eun-bo untuk melepaskan rindu Raja juga sempat membahas lentera yang ia larungkan bersama An-ki Eun-bo berlagak sok tau dan menganggap lentera itu cantik Padahal lentera itu hanya di sungai Raja masih belum curiga Bahkan ia memberikan janji mengunjunginya di tanggal yang tepat Untuk menghabiskan malam bersama Di lain sisi, Jawa yang sudah tidak memiliki kesempatan mendapatkan Eun-bo Memutuskan untuk melanjutkan rencananya mengambil alih tahta Demi masa depan Joseon yang lebih cerah bersama Baek Jae-yong dan Hong-ki-ho Mereka akan memanfaatkan Hong-ki-ho untuk membunuh Raja dengan mengancam ibu Eun-bo Tapi Hong-ki-ho menentang karena tindakan itu sudah terlalu melenceng dari rencana awal Ia pun mundur dan tertinggal Jawa dan Baek Jae-yong untuk melanjutkannya Baek Jae-yong mengirimkan surat pada Eun-bo agar bisa menemui ibunya Raja juga memberinya izin untuk keluar Tapi sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan Alih-alih bertemu ibunya, Eun-bo justru mendapat titipan racun untuk membunuh Raja jika ingin ibunya selamat Eun-bo diberi waktu tiga hari untuk misinya Ia kembali dan disambut oleh Raja yang sudah sangat merindukannya Raja membawanya ke tempat favoritnya saat sedang suntuk dan memikirkan gadis kecil yang menjadi cinta pertamanya Sikap manis Raja membuat Eun-bo merasa bersalah dan hampir membongkar identitasnya sendiri Tapi Eun-bo mengurungkan Di balik kegundaan Eun-bo, istana digegarkan dengan rumor Raja yang mengabaikan ratunya dan terus mengunjungi selir Pada suatu malam, Raja bermimpi Eun-bo menuangkan sesuatu dengan wajah ketakutan pada sebuah cawan Hari itu, Jehoa menemui Eun-bo untuk memberikan surat yang ia klaim dari ibunya agar Eun-bo semakin yakin dengan misinya Ia pergi dan berpapasan dengan Jo Hyung-gun Jehoa sempat menyindir sikap Jo Hyung-gun yang dianggapnya selalu menjadi benalu untuk orang yang berkuasa Lalu, pada malam harinya, Raja mengunjungi ruangan Eun-bo Sedangkan Eun-bo dengan penuh ketakutan menuangkan racunnya untuk menyambut Raja Raja sampai dan melontarkan pertanyaan jebokan untuk membongkar identitas asli gadis di hadapannya Karena sudah tertangkap basah, Eun-bo langsung menangkis teh beracun yang akan Raja minum Raja sangat marah, tapi Eun-bo tidak bisa mengatakan apapun karena takut akan membahayakan orang terdekatnya Eun-bo pun dikurung di ruangannya dan membuat seluruh istana kebingungan Sedangkan Raja mencari tahu isi botol hijau milik Eun-bo yang tidak lain adalah racun Sedangkan Wal yang ditugaskan untuk mencari Gep-yung menemukan fakta keterlibatan Jo Hyung-gun dan dirinya hampir terbunuh Beruntung, Han-mo menghentikannya Tapi ia kehilangan Gep-yung saat Han-yang, kepala biru investigasi, menghadang mereka Lalu Han-mo membawa Wal untuk menemui Raja Di sana Raja mengintrogasi Wal tentang identitas asli Eun-bo Walaupun Raja sudah menodongkan pedang di leher Wal, tapi ia tidak mau memberitahunya Alhasil, ia pun ditangkap Akhirnya, Raja mendatangi Eun-bo untuk memberi kesempatan terakhir Tidak punya pilihan lain, Eun-bo mengungkapkan semua rahasianya Termasuk pemberontakan Bep-yung dan Jehoa yang tidak pernah Raja prediksi sebelumnya Raja langsung bergerak untuk menangkap mereka berdua Kebetulan, Bep-yung mengirimkan surat lewat mata-matanya untuk memeriksa apakah Eun-bo berhasil atau tidak Tapi dari sana, Raja mendapat kesempatan untuk menjebak Bep-yung dan berhasil menangkapnya Sedangkan Jehoa terpaksa harus kabur dan membereskan markas karena menjadi buronan Bep-yung ingin menanggung seorang diri tanpa melibatkan Jehoa Ia juga memberitahukan semuanya pada Raja termasuk keberadaan Ibu Eun-bo Sementara itu, Eun-bo meminta Raja menemunya untuk terakhir kali Ia siap untuk menerima hukuman apapun dari Raja Tapi Raja justru marah, bukan hanya karena kebohongannya Tapi karena perasaannya dipermainkan oleh dua anak kembar Eun-bo dengan tulus mengungkapkan perasaannya Dan jika Raja memberikan kepercayaannya lagi, Eun-bo siap untuk mencintai seumur hidup Tanpa berfikir panjang, Raja langsung menciumnya dan disaksikan oleh Eun-ji dari kejauhan Setelah identitas Eun-bo terungkap, Raja justru bersyukur karena bisa menemukan gadis yang menjadi cinta pertamanya Ia juga memberitahukan keberadaan makam Eun-gi karena Raja ingin membuatkan makam yang layak Karena bagaimanapun Eun-gi terbunuh karena terlibat dengan Raja Sementara itu, Baek Jae-yong sudah pasrah dengan semuanya dan bersiap untuk bunuh diri Jawa datang untuk membawanya pergi, tapi Baek Jae-yong menolak agar semua tuntas dan Jawa bisa meneruskan rencana mereka Jawa tidak menyangka ada orang yang rela mati demi dirinya Padahal sebelumnya, Jawa pernah hampir mengkhianati Baek Jae-yong ketika Jo Young-gun mendatanginya untuk menawarkan tahta Karena berencana membunuh Raja Ia pun dengan berat hati meninggalkan Baek Jae-yong merengkut nyawanya sendiri Kematian Baek Jae-yong membuat Eun-bo dan Yul-wul sedih karena bagaimanapun ia adalah orang yang menyelamatkan mereka Dan mereka sendirilah yang membuatnya menanggung konsekuensi seberat itu Tapi kesedihan itu terbayar karena dari sana Eun-bo bisa bertemu dengan ibunya lagi Selain itu, Wal juga dibebaskan Ia menemukan mata-mata Jo Young-gun di Biro Investigasi yang tidak lain adalah Hanyang Tapi keceplosan bilang di hadapan Eun-bo Akhirnya Eun-bo pun tahu siapa pembunuh Eun-ki yang sebenarnya Suatu ketika Yong-ji yang merasa tidak harganya sebagai ratu Memanggil Eun-bo untuk menanyakan kejadian yang mengemparkan beberapa hari lalu Yong-ji yang tidak terima dengan kelancangan Eun-bo memutuskan untuk mencambuknya Tapi Song-ji yang tahu hal tersebut melaporkannya pada Raja Raja pun marah besar dan mengatakan tentang racun Eun-bo atas perintah Baek Jae-yong Sebelum pergi Yong-ji menahannya untuk menanyakan Alasan Raja tidak pernah meliriknya padahal ia memiliki perasaan yang tulus Itu semua karena Yong-ji menempati posisi yang bukan miliknya Bukanya intropeksi, si Yong-ji justru semakin benci pada Eun-bo Ia diam-diam menemui Baek Young ingin membunuh Eun-bo tanpa sepengetahuan ayahnya Awalnya Baek Young menolak, tapi Yong-ji mengancam akan mengotori tangannya sendiri Ia berencana mengajak para selir untuk hiling ke gunung guna mendapatkan energi positif Sementara itu, kondisi Raja semakin menurun Menurut Tabib, itu semua karena Raja memiliki siklus tidur yang kurang baik Solusinya adalah dengan ritual pengusiran setan agar bisa menghilangkan mimpi buruk tersebut Raja sempat ragu karena takut tidak bisa mengetahui hal yang mengancam Eun-bo suatu hari nanti Pada suatu malam, Raja bermimpi Eun-bo tertembak oleh sebuah senapan Ia terbangun dan langsung bergegas ke kamar Eun-bo dan menceritakan tentang kekuatan mimpinya Alih-alih takut Eun-bo justru ingin memanfaatkannya untuk menangkap Chuh Yong-gun Raja terpaksa menyetujuinya dengan berat hati karena terlalu berbahaya Tapi Raja juga mempersiapkan keamanan penuh untuk melindungi Eun-bo Paginya saat Yong-gi dan para selir akan berangkat Di lain tempat, pasukan Raja berencana menangkap Gep-yung dengan menjadikan Hanyang sebagai umpan Gep-yung berhasil lolos dengan senjata apinya Sedangkan Eun-bo yang berniat menghambat perjalanan Justru gagal karena Yong-gi tidak ingin rencananya gagal Mereka sampai di gunung dan melanjutkan dengan jalan kaki Tapi tiba-tiba Gep-yung sudah bersiap menodongkan senjata api Pasukan Raja yang dikerahkan tidak mempan karena Gep-yung melesatkan peluru tepat ke arah Eun-bo Dengan cepat, Yul-wul mengorbankan dirinya untuk menghadang peluru tersebut Ia pun tewas di pelukan tuan yang sangat menyayanginya Rencana Yong-gi gagal berdampak pada rencana besar ayahnya Ia pulang untuk berlindung sedangkan Gep-yung ditangkap tapi ia tetap tutup mulut Kini rumah keluarga Jo juga dikepung sembari menunggu bukti konkret kejahatan mereka Berbeda dengan Gep-yung yang rela mati, Han-yang memberikan kesaksian keterlibatan Jo Hyung-gun demi nyawanya Sedangkan Gep-yung akan menanggung seorang diri demi kesetiaannya pada Yong-gi Wanita yang pernah menyelamatkannya saat kecil dahulu Ia mendapatkan hukuman penggal dan menteri yang berkolusi dengan Jo Hyung-gun juga terkena imbas termasuk anggota keluarga kerajaan sekalipun Setelah membariskan Jo Hyung-gun, Raja ingin membersihkan nama keluarga Eun-bo Nenek Suri juga sepemikiran Ia yang masih mengira Eun-bo adalah ratu yang bangkit kembali bahkan ingin mengembalikan posisi ratu Tapi Eun-bo justru memutuskan untuk meninggalkan istana karena tidak ingin kehilangan orang yang disintainya Ibu Eun-bo sendiri sangat khawatir tentang ramalan gadis gembar dahulu yang mengantarkan Joseon pada masa depan baru Atau bisa dikatakan sebagai pemberontakan ya guys Ia berharap Eun-bo tidak akan pernah tahu tentang ramalan itu Namun ramalan itu seakan benar karena Eun-bo berubah pikiran Ia menyadari kemanapun perginya, ia tidak akan bisa lepas dari Raja Raja yang sebelumnya sudah menyiapkan mental untuk melepas istri kesayangannya merasa sangat bahagia Mereka pun melanjutkan ritual malam sebagai sepasang suami istri Paginya keduanya tampak bahagia walaupun Raja terlihat sangat pucat karena kondisinya semakin lemah akibat kekuatan mimpinya Sampai akhirnya ia tumbang Kasim Huang memberitahukan efek dari kekuatan mimpi Raja dan juga solusinya pada Eun-bo Tidak mau Raja terluka demi dirinya, Eun-bo memaksanya untuk melakukan ritual pengusiran setan agar dapat menghilangkan mimpi di masa depan yang menjadi petunjuk jika Eun-bo dalam bahaya Setelah ritual itu dilakukan, kondisi Raja berangsur membaik Keduanya bisa melanjutkan kehidupan dengan normal dan bahagia Akan tetapi tidak sampai di situ, karena musuh Raja dan Eun-bo ada di mana-mana Pertama, keluarga Kim yang ingin mengungkap Eun-bo adalah ratu yang bangkit kembali dengan memanfaatkan pelayan pengganti Yeolul Yung-ji yang tadinya sangat menyayangi Raja, kini telah menutup hatinya untuk menyerang balik Rencana awal Jawa adalah mengungkap identitas asli Eun-bo yang merupakan kembaran mendiang ratu Tapi, Hong-ki-ho justru melapor ke Raja dan menyadari jika keluarga Kim mulai mencurigai identitas Eun-bo Dari sana, Raja memutuskan untuk menunda pengangkatan ratu dan ingin fokus pada para pengkhianat Selain itu, Raja juga mulai mengusut kasus mendiang Kang Yeolul untuk membersihkan namanya Kali ini, Wal beraksi Ia mendekati salah satu keluarga Kim yang mabuk dan mengetahui jika mereka mengabaikan Kwon Iksu Setelah mendapat laporan Wal, Raja ingin menjadikan Kwon Iksu sebagai saksi atas pembebasan mendiang Kang Yeolul dari pengkhianatan Terlepas dari hal itu, ada rumor yang menggegarkan kota tentang selir Raja yang merupakan saudara kembar mendiang ratu Rumor itu menyebar sampai ke istana dan mengungkap adanya Ramalan 20 tahun lalu tentang kelahiran anak kembar bangsawan yang membawa perubahan dunia Walaupun begitu, Raja berusaha mengesampingkan Ramalan tersebut demi rasa cintanya Tapi, Nenek Suri tetap menolak dan menuntut untuk pengusiran Eun Bu dari istana Bukan hanya Raja yang didesak, Eun Bu pun demikian Bahkan, Ibu Suri dan Song Yi sampai ingin menelanjanginya untuk melihat bekas luka Eun Bu Jika ada, berarti ia adalah ratu yang hidup kembali Tapi, jika tidak, berarti rumor yang beredar benar Eun Bu dihadapkan dengan situasi layaknya Buah Simalakama Namun, tiba-tiba, Raja datang untuk menghentikannya Raja ingin Eun Bu pergi, tapi Eun Bu menolak dan memilih untuk bertanggung jawab Ia memutuskan untuk mengaku dan siap dihukum walaupun nyawa taruhannya Pernyataan itu tidak dapat diterima oleh Raja sampai keduanya berdebat panjang dan berujung pertengkaran Situasi semakin tidak terkendali, bahkan para bangsawan dan cendekiawan melakukan protes Jawa melihat akibat perbuatannya dari kejauhan Rupanya, ia masih terobsesi untuk menjadikan Eun Bu miliknya tanpa sepengetahuan keluarga Jo Selain itu, Jawa dan keluarga Jo juga mempersiapkan pasukan untuk menyerang istana Mereka akan menyamarkan pasukan dan Jo Young Gun menyiapkan jarum beracun Di lain tempat, ada Wal yang sudah berhasil menemui Kwan Ik So Wal mencoba membujuknya agar mau bersaksi untuk membersihkan nama mendiang Kang Yi So Karena keluarga Kim sudah mengabaikannya Sementara itu, Eun Bu menemui Raja untuk memberikan obat sekaligus memberikan salam perpisahan Raja yang sebelumnya kecewa dengan keputusan Eun Bu tidak bisa mempertahankan egonya dan langsung memeluknya Keesokan harinya adalah saat yang sangat menegangkan Karena Eun Bu bersiap untuk mengungkapkan identitas aslinya sebagai Kang Eun Bu di hadapan seluruh menteri negara Kim An Jan sangat antusias tanpa ia sadari jika ada bumerang yang mengancamnya Karena Raja berhasil menemukan alasan untuk mengampuni Eun Bu lantaran konstribusinya dalam menemukan penjahat penembakan Sedangkan keluarga Kim terancam punah karena Wal berhasil membawa Kwan Ik So ke istana Setelah melihat keluarganya yang ditelantarkan keluarga Kim dan justru dirawat oleh Raja Kedatangannya untuk bersaksi atas kejahatan keluarga Kim dalam menjebak Kang Yi So sebagai pengkhianat Ibu Suri dan Song Yi bahkan terancam untuk diusir dari istana Song Yi sangat kesal dengan apa yang menimpa keluarganya Terlepas dari hal itu Eun Bu tetap harus meninggalkan istana untuk sementara waktu Ia mengemasi barangnya termasuk ornamen bunga merah sebagai awal kisah cintanya dengan Raja Ia juga menulis surat untuk Raja Raja menemunya untuk menghabiskan waktu berduaan sebelum keduanya benar-benar berpisah Raja memberikan pisau perak untuk perlindungan Eun Bu dan cincin kapal untuk mengikat cinta mereka Di lain tempat, Cihwa CS menyiapkan diri untuk rencana besar mereka Mereka akan melibatkan Kim Man Chan yang terusir untuk memberi kekuatan militer Yong Ji yang berniat membunuh Eun Bu mengusulkan agar memanfaatkan Song Yi untuk menculik Eun Bu sehingga istana akan lengah karena Raja mengerahkan pasukannya untuk menemukan Eun Bu Keluarga Kim setuju walaupun tanpa sepengetahuan Ibu Suri karena hanya ingin mencari cara untuk bertahan hidup Sebelum kesana, Raja sudah menyadari kerjasama Ji Hoa dan Jo Hyung Gun setelah Hong Ki Ho menceritakan kemungkinan Ji Hoa tahu tentang ramalan gadis kembar dari Baek Jae Yong Di balik Raja yang mendapatkan sedikit titik terang, ada Eun Bu yang terancam bahaya setelah Song Yi mendapat perintah dari pamannya Ia langsung berencana menculik Eun Bu dengan memanfaatkan pelayan mata-matanya Raja yang mendapat laporan hilangnya Eun Bu langsung mengerahkan pasukan untuk mencarinya Sedangkan Eun Bu yang terkurung sempat berdebat dengan Song Yi dan menyinggung tentang penurunan tahta Menyadari Raja dalam bahaya, Eun Bu menyandra dirinya sendiri dan berhasil kabur berkat bantuan pelayannya Namun, situasi istana sudah memanas karena pasukan Ji Hoa sudah berhasil menguasa istana Sejauh ini pasukan Han Mu unggul dan Ji Hoa terpaksa harus kabur Raja terlambat menyadari dan Ji Hoa berhasil menemukan Eun Bu terlebih dahulu Wal datang untuk melindunginya, tapi karena kemampuan pedangnya di bawah rata-rata, ia pun ikut terluka parah Ia tetap berhasil kabur dengan membawa Eun Bu dan Wal sebagai jaminan Pasukan Raja yang mengikutinya juga terbunuh, begitu pun dengan Hong Ki Ho yang tahu segalanya tentang kelompok pemberontakan tersebut Sesampainya di markas, Yong Ji yang sangat membenci Eun Bu membawanya secara diam-diam untuk membunuhnya Tapi Eun Bu sama sekali tidak takut dengan pisau perak Yong Ji Sampai Ji Hoa Yong Gun datang untuk menghentikan mereka Mereka tidak akan menyakiti Eun Bu karena ia adalah umpan terbaik untuk memancing Raja Tidak hanya Yong Ji, Ji Hoa juga mengganggunya Ia menjadikan Wal sebagai ancaman agar Eun Bu mau menjadi wanitanya Tapi Eun Bu bukanlah orang yang mudah diancam Ia dengan tegas mengatakan keinginan Ji Hoa itu tidak akan pernah terjadi Sementara itu, Raja mencurigai keterlibatan orang dalam istana atas tragedi malam itu Ji Hoa sendiri mulai memancing Raja dengan menjadikan Eun Bu tawanan Sedangkan Eun Bu tengah merencanakan untuk kabur Ia menggunakan pakaian pelayan Yong Ji dan berhasil kabur dari markas Jawa Sementara itu, Raja menemui Cenayang dengan tujuan untuk mengembalikan kekuatan mimpinya Agar bisa menyelamatkan Eun Bu saat dalam bahaya Raja tetap ngotot untuk melakukannya walaupun sangat beresiko untuk dirinya sendiri Dari mimpi itu, Raja melihat Eun Bu dalam bahaya Tapi Raja juga menemukan lokasi markas para pemberontak Hari sudah gelap, Eun Bu kesulitan dan tertangkap oleh Ji Hoa Sedangkan pasukan Han Bu sudah berhasil menyergap markas pemberontak dan membekuk Jo Hyo Gun Ia menemukan Eun Bu tertawan dan lagi-lagi Ji Hoa berhasil kabur membawanya pergi Ia membawa Eun Bu ke tempat yang sudah dijanjikan untuk memancing Raja Di lapangan tersebut, Ji Hoa dan Raja berduel Keduanya sama kuat tapi Raja berhasil mengalahkannya Pasukan Raja datang untuk mengambil alih dan Raja membebaskan Eun Bu Namun tiba-tiba, Ji Hoa dengan sigap menggorok lehernya sendiri tepat di hadapan Eun Bu Kini semua telah berakhir Jo Hyo Gun mati dengan hukuman tonik beracun Tapi Yong Ji dibebaskan Sedangkan ibu Suri diusir dari istana begitu pun dengan Song Yi walaupun sempat melawan Dan seluruh keluarga Kim yang terlibat kini diasingkan Sementara itu Eun Bu tetap akan meninggalkan istana sementara waktu sampai situasi membaik Lalu tiba-tiba Raja tumbang akibat kekuatan mimpinya yang belum hilang Menurut Chanayang, itu adalah hukuman bagi Raja karena mengubah masa depan Satu-satunya jalan adalah Eun Bu harus menjaga jarak agar tidak menyakiti Raja lagi Eun Bu memutuskan untuk pergi Kali ini, keduanya benar-benar berpisah Raja sadar tanpa Eun Bu di sisinya Singkat cerita, satu tahun telah berlalu Raja sudah pulih sepenuhnya dan masih tetap mencari keberadaan Eun Bu Ia menggunakan jasa agen Bu Yong yang dikelola kembali oleh Wal Sedangkan Yong Ji hidup dengan kesederhanaan serta ingin melupakan masa lalu Dan keluarga Kim harus hidup dalam pengasingan mereka Sampai sejauh ini, Raja menolak untuk menikah lagi sebelum menemukan Eun Bu Lalu, dimanakah Eun Bu? Rupanya, ia tengah hidup damai bersama ibu dan bayi mungilnya Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Wal berhasil menemukannya saat di toko obat Eun Bu tetap ingin menjauhi Raja tidak peduli walaupun Wal mengatakan Raja akan mencari ratu baru Ia mengikuti Eun Bu dan menemukan kediamannya Ia lapar ke Raja dan membuat Raja sangat bahagia Raja langsung otw menuju rumah Eun Bu Ia memeluknya dengan erat karena saking rindunya Ia siap menghadapi semua hal berdua dengan Eun Bu terlepas dari ramalan mereka berdua Raja sangat kaget dengan kemunculan bayi Eun Bu yang tidak lain adalah putranya sendiri Keluarga kecil itu pun kembali bersama Dan mereka memberi nama putranya dengan nama Lidam Drama pun selesai sampai disini Jangan lupa klik tombol loncengnya dan komen untuk drama selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya